Istana Hantu Jelit 5 H.U. Tai Hiap, selamat bertemu Agaknya kau sakit Hektometer, siapa kau pendekar ini menegur? Bagaimana muncul di sini dan tahu-tahu datang seperti siluman? Ah, aku bigur, Tai Hiap, perantau muda yang kebetulan melihat bayanganmu tadi Ku kejar Tapi kalah cepat dan baru sekarang aku dapat menyusulmu Hektometer, bigur, kau seperti pemuda peranakan Bukan Hon asli Di mana tempat tinggamu? Ah, tajam pandanganmu, Tai Hiap Aku memang campuran Tartar dan Hon Ibuku orang Tiongkok sedang ayahku Tartar Dan tinggamu Di bawah langit di atas bumi, Tai Hiap Aku perantau Eh, sebaiknya kau jangan banyak bicara karena tubuhmu menggigil bigur Pemuda tampan itu bergerak Ku bengkui terhuyung dan merasa diserang demam Menggigil dan memang berketurukan ketika dilihat pemuda itu Tapi ketika pemuda itu mau menolong dan menyentuh pundaknya tiba-tiba jago pedang ini menolak Biarkan aku sendiri Katanya Aku dapat mengobati diriku, anak muda Kau menyingkirlah Pemuda itu tertegun Ku bengkui sudah bersilah dan mengatur napasnya Naik turun dan segera kedua metu itu pun terpejam Tapi ketika demam tak juga meredah dan pendekar ini membuka matu Tiba-tiba pemuda itu menyodorkan sebutir pil hijau Mendahulunya Telanlah, penawar demam, Tai Hiap Kau agaknya terserang malaria Hektometer, siapa kau berani menolongku seperti ini? Menyingkirlah, anak muda Aku tak butuh pertolonganmu dan ho bengkui abak lagi-lagi menolak dan mengambil obat sendiri Lalu mengeluarkan kantong obatnya namun terkejut Melihat isi kantongnya kosong dan tertegunlah pendekar itu dengan muka berubah Agaknya di tengah jalan tadi tanpa Desadarinya obatnya jatuh, entah di mana dan bigur tersenyum Pemuda itu tak tersinggung dan kembali memberikan obatnya Dan ketika jago pedang itu melotot dan mau membentak tiba-tiba pemuda ini berkata halus Hu Tai Hiap, tak usah mempersoalkan budi Aku tak melepas pertolongan dan anggap ini obatmu yang hilang di jalan Kau agaknya terburu-buru dan biarlah aku pergi Pemuda itu meletakkan obat di depan si jago pedang Membungkuk dan merenbalik dan segera dia memutar tubuhnya Pergi Tapi baru dua langkah tiba-tiba Hu Tai Hiap tertawa, berseru Hei, tunggu, anak muda Aku mau menerima Obatmu Pemuda itu tersenyum Dia memutar tubuhnya lagi dan melihat Hu Beng Kui menelan obatnya Tanpa ragu dan penuh kepercayaan kepada ia Maklumlah, sikap pemuda ini telah menarik simpati jago pedang itu dan Hu Beng Kui tertawa Dan ketika obat lenyap memasuki mulut dan tak berapa lama kemudian Hu Beng Kui merasa hangat Maka jago pedang itu bangkit berdiri dan tertawa menepuk pundak pemuda ini Haha, obatmu manjur Agaknya kau seorang kabib muda yang menyediakan banyak obat-obatan Terima kasih, anak muda Kau mengihgatkan diriku pada menantuku Pendekar rambut emas Eh, kau tahu Ah, namamu dan nama menantumu tak ada orang yang tidak mengenalnya, Tai Hiap Siapa tidak mengenal Kim Emoweng dan Hu Tai Hiap? Kau dan menantumu adalah keluarga yang hebat Dan aku bangga karena kebetulan Kim Emoweng dan aku satu suku Haha, benar Hu Tai Hiap teringat Betul, anak muda Kalau begitu kau, eh jago pedang itu berjengit Kenapa perutku sakit? Aduh, obat apa yang kau berikan padaku tadi, anak muda? Aneh, pemuda ini tiba-tiba tertawa Hu Beng Kui terlihat menggeliat dan jago pedang itu menahan sakit Mukanya tiba-tiba berkeringat dan kagetlah orang tua itu ketika rasa sakit semakin menghebat Perut bergemuruh dan rasa panas yang membakar sekonyong-konyong datang lebih hebat daripada tadi Kalau demam hanya terasa panas dan meriang adalah sekarang ini bercampur sakit dan nyeri Hu Beng Kui terkejut dan memandang pemuda itu Dan ketika dia terbelalak dan kaget serta Curiga mendadak pemuda itu berkelebat dan menghantam mukanya Haha, kau akan mampus, Hu Tai Hiap Obat itu adalah penghancur rusus yang akan membunuhmu dalam waktu tiga hari des Jago pedang ini terlempar, menangkis tapi kalah kuat dan dia terpekik Hu Beng Kui segera sadar bahwa pemuda tampan yang tampaknya halus itu kiranya musuh, entah siapa Dan ketika dia terguling-guling dan kaget serta marah maka lawan mengejar lagi dan melepas pukulan Amis menyambar dan dia kaget karena mengenali pukulan itu sebagai Tae Shin Kang Pukulan yang dimiliki nenek naga Dan ketika dia menangkis namun terlempar lagi maka pemuda itu menyerangnya lagi dengan ilmu pukulan lain Mo Seng Chiang dan sebentar kemudian berubah dengan Hek Tok Chiang, lalu Cam Kong Chiang dan lain-lain Pukulan yang semua dikenal sebagai ilmu-ilmu pukulan yang dimiliki enam iblis dunia, yakni Xiao Jin dan kawan-kawannya itu Dan ketika Hu Tai Hiap mengeluh dan melompat bergulingan maka dia menerima sebuah serangan lagi yang tepat mengenai tengkuknya Haha, selamat berjumpa sekaligus berpisah, Hu Tai Hiap Kawakan ku antar ke neraka dan menebus hutang-hutangmu, des Hu Beng Kui terlempar, memekik dan marah tapi cepat dia mengerahkan KHA Ibal Shin Kang Pukulan itu diterimanya dengan sepenuh kemarahan, membalik dan menghantam pemuda itu sendiri Dan ketika pemuda itu berteriak dan terlempar oleh pukulannya sendiri maka Hu Tai Hiap bangkit terhuyung dan gusar dengan muka merah padam Keparat, siapa kau, anak muda? Apa hubunganmu dengan enam iblis dunia? Pemuda ini pucat Melihat Hu Tai Hiap tak juga roboh dan kini bahkan membentaknya dengan marah pemuda itu merasa kecut Obat penghancur rusus yang ditelan jago pedang itu rupanya dapat ditahan jago pedang ini Tak bekerja dan sejenak diam di perut hebat jago pedang itu Tapi tertawa dan melompat mundur pemuda ini sudah menjauhi Hu Beng Kui setelah tadi meloncat bangun Haha, aku murid enam iblis dunia, Hu Beng Kui Dan kalau kau ingin tahu siapa aku maka aku adalah Togura, putra ayahku yang gagah perkasa gurba Ha Hu Beng Kui terbelalak Gurba Su Heng dari Kim Emo Weng Jadi kau Benar, pemuda itu memotong Aku putra gurba dengan mendiang Bin Yo, Hu Beng Kui Dan Kim Emo Weng yang menjadi menantumu itu adalah musuh besarku Keparat, dan kau sekarang meracuni aku, bocah Atas, suruhan enam iblis dunia atau kehendakmu pribadi? Haha, yang menyuruhku adalah si Ong, Hu Tai Hiap Dan aku kesini atas suruhan datuk dari barat itu Bukankah kau mau ke Samelong Tu? Benar, jago pedang ini menggigil Dan sekarang taulah aku, anak muda Kiranya kau bocah yang dulu dibawa sepasang nenek naga Ah, kau seperti mendiang ayahmu yang curang dan jahat Kau setan cilik yang tidak tahu malu Mut dan Hu Beng Kui yang menyambar berkelebat ke depan tiba-tiba Menghantam dan menyerang pemuda itu Dikelit tapi jago pedang ini mengejar Bigur alias togura itu terkesiap juga melihat kegesitan lawan Obat penghancur rusus seakan tak mempengaruhi jago tua itu Pemuda ini mengelap dan segera berlompatan menghindar Tapi ketika Hu Beng Kui terus mengejar dan jalan buntu ditemui pemuda ini Maka togura terpaksa menangkis dan mencelak terlempar Des, pemuda itu terbanting bergulingan Togura terkejut karena pukulan lawan masih hebat Pundaknya seakan remuk namun dia meloncat bangun lagi Dan ketika Hu Tai Hiap menyerang dan terhuyung sambil memaki-maki Maka togura didesak dan pemuda ini selalu terlempar Bila beradu tenaga dengan jago tua Itu, kagum namun juga gentar dan mulailah pemuda ini main kucing-kucingan Hu Tai Hiap dipaksa mengejar dan sesekali pemuda itu berlindung di balik pohon Melepas pukulan dari belakang namun dia tertolak oleh gaya pental KHI Balsin Kang Ilmu bola sakti yang dipunyai jago pedang itu memang akan selalu menolak secara otomatis Setiap pukulan lawan, semakin kuat semakin hebat pula daya tolaknya Dan karena hal ini membuat Togura gentar dan Hu Beng Kui menggeram sambil mengejar dan mendekat perutnya Akhirnya pemuda itu melompat jauh dan melarikan diri, berteriak menuju ke timur dan jago tua itu marah Dia memang mengerahkan sinkangnya menahan bekerjanya obat, mengamuk dan mengejar pemuda itu Dan ketika lawan melarikan diri dan Togura melakukan pertempuran dengan Kero Hit and Reran alias pukul dan lari maka Hu Beng Kui mencak Mencak memaki lawannya itu, mengejar dan terus mengejar namun berkali-kali jago pedang itu harus menahan sakit Racun di perutnya seolah meremas usus, obat itu menyerikan perutnya dan berkali-kali dia harus mengerahkan sinkang Dan ketika Togura menuju ke timur dan mereka akhirnya tiba di Tunghai, Samudera Timur, maka pemuda ini sudah menyambar perau dan mendayung cepat, menuju ke tengah Suhu, tolong! Subo, bantu aku! Hu Beng Kui merah matanya Sehari ini dia mengejar dan penyakit demamnya bercampur aduk Racun di perut bekerja lagi namun ditekan, berhenti dan bekerja lagi setiap dia mengejar pemuda itu Seharusnya dalam keadaan begitu jago pedang ini berhenti, istirahat dan melawan racun itu dulu Tapi, karena jago pedang ini diamuk kemarahannya dan pemuda itu selalu tak jauh di depannya Maka Hu Beng Kui lupa diri, menggeram dan memaki-maki pemuda itu Lawan sudah puluhan kali dihajar jatuh bangun namun hebat pemuda itu selalu bangkit dan lari lagi Dan karena pukulan jago pedang ini tak sekuat biasanya karena dia muk racun Maka Togura selalu dapat melarikan diri kalau dihajar, jatuh bangun namun dia selalu selamat Hal ini disebabkan gangguan yang dialami jago pedang itu Kalau saja jago pedang ini sedang sehat dan tidak diserang racun atau penyakit lainnya Barangkali pemuda itu tak akan selamat Ini satu keuntungan bagi Togura dan murid enam iblis Denia itu mulai menjauhi Hu Beng Kui mengarungi laut Namun jago pedang itu juga menyambar sebuah perahu Dan ketika Hu Beng Kui bergerak dan perahu tidak didayung melainkan didorong dengan angin Pukulannya yang dasyat maka hebat dan luar biasa Perahu si jago pedang ini melejit mengejar lawan Hayoh, kemana kau mau lari, bocah? Kau mau meminta pertolongan guru-gurumu? Hah, ku bunuh kau, anak siluman Kupatahkan lehermu nanti Togura gentar Kalau tidak melihat betapa pukulannya membalik dan selalu tertolak sendiri Barangkali pemuda ini akan berhenti Main kucing-kucingan lagi dan mencoba melawan Tapi karena Hu Beng Kui betul-betul kakek luar biasa Dan dari jauh pun angin pukulan jago pedang itu membuat perahunya miring ke kiri kanan Maka pemuda itu pucat memanggil-manggil lagi ke enam gurunya Suhu, tolong Subo, tolong Haha jago pedang itu tertawa bergelak Mampus kau sekarang, bocah? Di tengah laut ini tak ada siapapun yang dapat menolongmu Bres perahu pemuda itu dihantam mencelat terlempar Namun Togura dapat berjungkir balik Hingga di perahunya lagi dan jago pedang itu terbelalak Lawan mendayung lagi dan Togura beradu cepat Mengerahkan segenap tenaga namun Hutai Hiap tetap mengejar Dan ketika sehari itu pemuda ini mandi keringat Sementara lawan di belakang mengumpat caci Maka malam tiba dan Togura kebingungan Terus melarikan diri dan Hutai Hiap tak mau melepas lawan Setiap gerakan dayung ditangkap telinga pendekar itu dan pemuda ini kewalahan Kemana pun dia lari ke situ pula Hutai Hiap mengejar Dan ketika malam terganti pagi dan Togura pucat pasti Maka Hutai Hiap menempel di belakang tak jauh dari perahunya Haha jago pedang itu tertawa menyeramkan Kemana kau lari bocah? Tidak memanggil-manggil gurumu lagi Keparat pemuda itu memaki Kau hebat, hubengkuwi Tapi racun di perutmu tak mungkin kau tahan terus-menerus Ini hari ketiga di mana kau akan muntah berat Benar saja, Hutai Hiap mengeluarkan suara kesakitan Jago pedang itu mendesis dan terdengarlah suara nyaring dari belakang tubuhnya Untuk pertama kalinya terdengar kentut yang panjang seperti sirine di tiup Dan ketika suara itu disusul lagi dengan bunyi memberobot mirip trompet rusak Maka hubengkuwi muntah darah untuk pertama kalinya Haha pemuda itu ganti tertawa Racun kembali bekerja, Hutai Hiap Kau tak akan tahan dalam beberapa jam lagi Jahanam keparat hubengkuwi murka bukan main Kau siluman busuk persis gurumu, bocah Kalau bukan dari tokong tentu dari Xiao Jin Benar, aku banyak belajar dari mereka, Hutai Hiap Dan Xiao Jin adalah guruku yang paling pandai mencari akal busuk Ku hajar kau, keparat dan hubengkuwi yang melepas pukulan jarak jauh tiba-tiba memaki Karena bersamaan dengan itu kentutnya berbunyi nyaring lagi Tidak sekedar nyaring tapi juga bau Dan ketika pemuda itu mengelak dan perahu melejit ke kiri Maka Tukura tertawa karena melihat jago pedang itu terhuyung Haha, simpan tenagamu, Hutai Hiap Atau nanti kau mampus di Sam Leong Tu Bede bahu bengkuwi merah padam Tiba di darat akan ku hajar kau, setan busuk Kalau tak dapat menangkapmu biar aku mati Tukura tertawa Saat itu tiga pulau terlihat di depan mata Kian jelas setelah perahunya mendekat Dan ketika Hu bengkuwi juga tertegun melihat pulau itu Maka lawan memberitahu Nah, ini wilayah kami Itulah Sam Leong Tu Jago pedang ini menggeram Dalam dua kali pukulannya terakhir dia muntah lagi Terpaksa mengerahkan sinkang dan menahan marah Perutnya melilit-lilit dan sakit bukan main Ususnya seakan dipelintir dan diremas-remas dari dalam Kentut yang berulang-ulang adalah akibat pengerahan sinkangnya Yang menahan sakit Maklumah, dia sekarang tersiksa luar dalam Tapi karena Hu bengkuwi adalah tokoh Yang hebat dan jago pedang itu dapat menyembunyikan keadaan fisiknya Maka jago pedang ini menggigit bibir dan tidak menyerang lagi Mengejar dengan perahunya dan akhirnya dekatlah mereka dengan pantai Beberapa ombak lagi pemuda itu akan mendarat Hu bengkuwi menggeram dan sebuah pukulan siap dilepaskan Betapapun dia tak akan membiarkan pemuda itu selamat Dan jangan harap pemuda itu dapat meloloskan diri Tapi baru dia membentak dan menambah dorongannya Untuk melesatkan perahu mendadak Togura terjun ke laut dan tertawa bergelak Haha, silahkan menyelam, Hu tai hiap Aku sudah di tempat sendiri Biur dan Togura yang lenyap di bawah air tiba-tiba menyelam Dan entah kemana, membuat Hu bengkuwi tertegun dan jago pedang itu mengumpat Tubuh yang gemeter dan kemarahan yang sangat membuat jago pedang ini tak waspada Tak mengira bahwa lawannya itu mendekati perahunya dari bawah Perbuatan yang berani Dan ketika dia tertegun dan terbelalak ke depan Mengira pemuda itu berenang ke pantai Mendadak perahunya terguncang dan pemuda itu muncul di bawahnya Haha terjunlah, Hu tai hiap Terjunlah Jago pedang ini kaget Secepat kilat dia membalik dan menghantam ke bawah Pemuda itu lenyap dan pukulannya membuat air laut munkrat tinggi Dan ketika perahu terguncang dan pemuda itu muncul lagi di tempat yang lain mendadak lawan terbahak dan mengangkat naik perahunya itu Hayo, terjun ke air, Hu tai hiap Melompatlah haha Hu bengkuwi pucat Dalam perahu yang sudah terangkat tinggi dan miring ke kanan tiba-tiba dia tak dapat menguasai diri lagi Terlempar namun jago pedang ini berseru keras Lawan di sebelah kiri dihantam dan perahu pun wancur Togura menjerit dan rupanya terkena pukulan, menyelam dan lenyap lagi di bawah air Dan ketika jago pedang itu berjungkir balik dan meluncur turun maka papan perahu yang hancur terkena pukulannya pecah di kiri kanan Hinggap di sini dan meraunglah jago pedang itu Dia benar-benar merasa dipermainkan dan Hu bengkuwi marah bukan kepalang Tubuh sampai bergetar hebat dan bergeraklah dia mencari pemuda itu Papan dipergunakan dan meluncurlah kakek gagah ini di permukaan air laut Memaki dan membentak-bentak dan Togura panik Di bawah air tak mungkin pemuda itu menahan napas selama-lamanya, bisa mati dia Maka begitu muncul dan Kebetulan Hu bengkuwi melihatnya maka jago pedang itu melepas pukulan dan pemuda ini menjerit Des! Air laut munkerat tinggi Hu tai hiap sudah bergerak dan terbang mendekatinya Di atas laut ataupun daratan sama saja, jago pedang ini sama hebat dan ngerilah murid to aci itu Dan ketika kemanapun dia timbul di situ pula Hu bengkuwi menghadang dan melepas pukulannya Maka Togura panik dan berteriak-teriak, menyelam di bawah air dan kini menuju ke pantai Hu bengkuwi mengamati gerak-geriknya di atas dan mengeram-geram Empat pukulan sudah mengenai lawannya namun Togura cukup kuat, mampu bertahan dan kucing-kucingan di bawah laut Menghindar dan kakek gagah itu ternah Engah! Kalau perutnya tak melilit dan usus rasanya diremas-remas tak mungkin lawannya itu dapat lari lagi Murid Tok Ong ini pasti mampus dan Togura sendiri gelisah Pemuda itu cemas dan menyelam lebih ke bawah Akhirnya tak dapat ditembus pandangan Hu bengkuwi karena dengan lihainya pemuda ini merapat di bawah laut Bergerak dan berenang di situ sambil menahan sakitnya Punda dan punggungnya terkena pukulan Kalau Hu bengkuwi dalam keadaan sehat tentu dia tadi sudah tak bernapas Dan ketika lawan mencari-cari di atas dan Hu bengkuwi menggeram sambil mengamati segala penjuru Mendadak lawannya sudah muncul di pantai Megap-megap Suhu, tolong! Jago pedang itu bergerak Sekali meloncat tau-tau papan di bawah kakinya ikut naik, terbang dan menyambar pemuda itu Dan karena papan ini dipergunakan sebagai senjata yang mendahului tubuh Hu bengkuwi Dan ketika sebuah pukulan mendarat di pundaknya dan pemuda itu mengeluh Maka Togura terbanting lagi namun Hu bengkuwi juga mengeluh, berdiri terhuyung Dan mendekat perutnya Sebuah pukulan singkang berarti melepas tenaga, obat bekerja kembali dan jago pedang itu terduduk Dan ketika Togura meloncat bangun dan terhuyung melarikan diri Maka kentut yang nyaring keluar dari belakang tubuh jago pedang ini Keparat, kau tak boleh lari, bocah Berhenti dan mampuslah dulu Hu bengkuwi bangkit, terhuyung dan maju mengejar dan larilah pemuda itu Togura jatuh bangun dan terseok-seok melangkah Sama seperti Hu bengkuwi dan pemuda itu pucat pasi Lawan menggeram mengejarnya dan setombak lagi jago pedang itu akan menerkamnya Togura ngeri membayangkan apa yang akan terjadi Mungkin gak akan dikeremus dan dikunyah jago pedang ini Bayangan itu menakutkannya dan tiba-tiba dia menerima sebuah pukulan lagi Tidak terlalu keras namun pemuda itu Terpelanting roboh Dan ketika Hu bengkuwi lagi-lagi mengeram karena menahan sakit di perutnya Maka Togura menjerit memanggil gurunya Subo, tolong! Hu bengkuwi melotot Pemuda ini sudah di depannya tinggal mencengkeram Sekali disambar tentu dia dapat menangkap kunggungnya Dibanting dan akan dihajar Tapi persis dia membenta dan terhoyung mengejar lawan mendadak muncul sesosok bayangan yang menyelamatkan pemuda itu Tokong, si Raja Racun Hu bengkuwi, lepaskan muridku Plak Hu bengkuwi terdorong Jatuh terduduk dan Togura berteriak menyambut Raja Racun ini Girang karena pertolongan muncul Dan ketika Tokong berkelebat di situ dan si Yaujin serta Nenek Naga muncul pula sambil terkekeh Maka tiga dari enam iblis dunia menghadang jago pedang itu Haha, selamat datang, hutai hiap Kau memenuhi undangan kami Jago pedang ini menggeram Terhuyung dan nanar memandang tiga orang itu Jago pedang ini serasa terbakar Di sana Togura berlindung dan pemuda itu tampak berseri Tubuhnya letih namun pemuda ini girang Tiga orang gurunya sekaligus datang dan tenanglah dia Dan ketika jago pedang itu mendelik dan mendekat perutnya Maka pemuda ini berkata Suhu, hutai hiap telah menelan obat penghancur rusus Dia begitu bodoh menerima obatku dan kini marah-marah Hehehe si Yaujin tertawa Begitukah, Togur? Dan jago pedang ini menerima baik jasa baikmu Benar, dia terlihat sakit Suhu, terserang demam dan ku tolong Tapi karena dia begitu bodoh dan menerima begitu saja pertolonganku Maka dia muntah-muntah dan sekarang mengejar-ngejar aku Tak usah khawatir, kakek cebol itu berkata Ada kami di sini Togur Kalau dia mengejar-ngejarmu tentu kami akan menghalangi Sudahlah, kau beristirahatlah di situ Dan lihat kami akan membereskan jago buntung ini Dan si Yaujin yang terkekeh menghadapi Hu Bengkui lalu mengejek Eh, kau sudah muntah berak, hutai jin Mau bertemu si Ong atau mencoba kami dulu? Jahanam kakek itu menggeram Bernampun aku tak takut, si Yaujin Justeru aku akan membunuh kalian bertiga agar tidak mengganggu dunia lagi Eh, dalam keadaan begini? Haha, kau tak mungkin dapat melakukannya, hutai hiap Kalau dapat pun tentu di neraka Lebih baik ku bereskan kau dan menghadap lah Giam Loong, Raja Akhirat Si Yaujin berkelebat, tiba-tiba menyerang Namun Hu Bengkui menangkis Jago pedang itu mengerahkan KHA Ibal Sin Keng Dan iblis cebol ini menjerit ketika tubuhnya terlempar tinggi Jatuh terbanting dan terguling-guling di sana Dan ketika iblis itu melompat bangun dan pucat memandang lawan Maka muridnya berteriak agar dia berhati-hati Suhu, jangan memandang ringan padanya Kakek itu masih berbahaya Hehehe, si Yaujin tertawa Aku kira macan ini sudah hompong, togur Kalau dia masih garang biarlah dua gurumu yang lain membantu setan cebol itu mengedip Memberi tanda pada tokong dan nenek naga bumi Dan dua orang itu mengangguk Melilat kehebatan Hu Bengkui mereka jadi marah juga Namun karena jago pedang itu sudah menelan obat penghancur rusus Dan kini togura memberi tahu bahwa jago pedang itu sudah menginjak hari ketiga Maka tokong berkelebat dan naga bumi pun mencelat melepas pukulannya Baik, mari bereskan kakek ini, si Yaujin Kalian di depan dan biar aku di belakang nenek naga cerdik Mendahului lawannya dan Dia bergerak di belakang T.E. Sin Kang menyambar dan Hu Bengkui menggeram Dan ketika tokong serta si Yaujin melejit dan menghantam dari kiri kanan Maka tiga orang itu sudah susul menyusul memberi pukulan Plak des-des Hu Bengkui tergetar Jago pedang itu mengerahkan KH Ibal Sin Kangnya dan lawan terpekik Mereka terlempar oleh pukulan yang membalik Namun karena Hu Bengkui berkurang tenaganya dan racun yang mengamuk di perut bekerja lagi Maka tiga orang itu tak terluka dan mereka menyerang lagi Berkelebatan dan terhuyunglah jago cebu itu menghadapi lawannya Ganti berganti mereka melepas pukulan Hu Bengkui marah dan menolak Tapi ketika lagi-lagi lawan hanya terpental tapi tidak terluka Maka si Yaujin Terkekeh sementara Nenek Naga juga tertawa nyaring Hei hek, macan ini om pong giginya, si Yaujin Galak di luar tapi lemah di dalam Benar, tapi tetap puas pada Nenek Siluman Jelek-jelek dia memiliki KH Ibal Sin Kang Dan Jing Sian Eng Tokong berseru Awas kalau dia mengerahkan ilmunya itu, Nenek Naga Hati-hati dan jangan lengah Tiga orang itu mengeroyok lagi Tertawa dan mengejek lawannya Hek Bong Si Yaujin maupun Nenek Naga berkelebatan cepat Kini Nenek itu mengeluarkan jarum emasnya Dan Si Yaujin mengeluarkan sabitnya Tokong mempergunakan sepasang pukulannya Dan Hek Tok Chiang menyambar-nyambar Hu Tai Hiap membentak dan melayani lawannya itu Dan ketika mereka selalu menyerang setiap terpental Tiba-tiba jago pedang ini meledakan lengannya Dan keluarlah ilmu bayangan Dewanya itu, berkelebatan dan lenyap Mendahului lawan dan KH Ibal Sin Kang Dikeluarkan segenap tenaga Lawannya terkejut karena jago pedang itu Tiba-tiba seolah tak terpengaruh oleh Bekerjanya racun, mendahului dan sudah Membagi-bagi pukulan ke arah mereka Dan ketika Tok Ong menjerit dan terlempar oleh Pukulan bola sakti tiba-tiba Kakek Iblis itu roboh bergulingan dan merintih-rintih Aduh, tolong, Xiao Jin Bunuh jago buntung ini Xiao Jin terkejut Melihat keberingasan dan kehebatan Hou Beng Kui tiba-tiba dia menjadi gentar Nenek naga terkesiap dan juga kaget Sebuah pukulan menghantam dan nenek itu pun menjerit Dan ketika nenek naga terlempar dan Xiao Jin pucat Maka kakinya tertangkap dan Hou Beng Kui membantingnya Beres Setan cebol itu berteriak mengadu-adu Kalau bukan dia yang dibanting barangkali sudah remuk punggungnya Xiao Jin seakan dicengkeram kuku Raja Wali dan tak sempat menghindar Roboh dan dibanting dengan punggung lebih dulu Tanah meledak dan amblong setengah meter lebih Tapi ketika iblis cebol itu bergulingan menjauh Dan untung tenaga jago pedang itu tidak sedasyat Biasanya maka Xiao Jin meloncat bangun dan berjungkir balik menjauhi lawan Dikejar namun Hou Beng Kui terhuyung Sebenarnya dalam menghajar lawan-lawannya tadi dia Memaksa diri, racun bekerja dan mendesislah jago pedang itu oleh rasa sakit yang amat sangat Tapi karena dia keras hati dan Xiao Jin serta dua temannya dibuat terkejut Makahutai Hiap membentak dan mengejar Tok Ong Dikelit dan ganti menubruk nenek naga Yang juga menghindar dan mau tak mau Xiao Jin kembali berseru keras ketika melihat pukulan bola sakti menghantar mukanya Dan ketika iblis itu mengelak dan tunggang langgang melarikan diri Makahutai Hiap mengeram-geram dengan metu sebuas harimau kelaparan Hayoh, antar aku ke Gemloong, Xiao Jin Atau kau yang kuantar ke sana dan mendahului aku Xiao Jin gentar Sekarang dia diburu dan menghadapi kemarahan lawannya ini Berjungkir balik dan bersembunyi di belakang naga bumi Dan ketika nenek itu diserang dan memakki Xiao Jin Maka nenek ini ganti berjungkir balik dan bersembunyi di belakang Tok Ong Mengumpankan kawannya itu dan Tok Ong terkejut Kalau saja Hu Beng Kui masih tak sehebat ini tentu dia akan menyambut, menghantam dan melepas pukulannya Tapi karena jago pedang itu masih hebat dan Tok Ong mengelak Maka kakek tinggi besar itu memakki nenek naga dan ganti bersembunyi di belakang Xiao Jin Kucing-kucingan Keparat, jangan lari kalian, iblis-iblis busuk Hayoh maju dan hadapi aku Tiga iblis itu pucat Mereka main semunyi di belakang punggung yang lain Mengumpankan kawannya dan tentu saja nenek naga maupun Tok Ong marah Mereka mendongkol pada Xiao Jin yang licik Yang memulai itu dan mereka ikut-ikutan Tapi ketika pukulan Hu Beng Kui menyambar dan kebetulan Xiao Jin kembali yang dikejar mendadak iblis ini menarik baju Tok Ong untuk menyelamatkan dirinya Hei, Tok Ong terkejut Lepaskan bajuku, Xiao Jin Pergi kau Airh, tidak Lindungi aku, Tok Ong Atau kita lari dan panggil si Ong Keparat, kau licik Kau, Des dan Tok Ong yang mencelat oleh hantaman lawan tiba-tiba memekik dan kaget menghentikan makiannya Diumpan Xiao Jin dan dia menjadi korban Hu Beng Kui memukulnya dan telak sekali mengenai leher Dan ketika Tok Ong mengeluh pendek dan muntah darah tiba-tiba jago Pedang itu memburunya, berkelebat dan melepas satu pukulan lagi Tok Ong berteriak agar dua temannya membantu, celaka sekali Xiao Jin dan nenek naga malah melarikan diri Dan ketika Hu Beng Kui mendengus dan kakek itu bergulingan namun tak dapat mengelap maka sebuah pukulan mengenai dadanya Des, Tok Ong menjadi korban Di sana Xiao Jin sudah memutar tubuh menarik Tok Ong, pemuda ini pucat melihat kejadian itu Namun ketika setan cebol itu menyendal lengannya dan melarikan diri maka terdengar lagi dua pukulan menghantam Tok Ong, menjerit dan kakek iblis itu terlempar Dalam kemarahannya yang sangat Hu Beng Kui sekarang menimpakan geramnya pada iblis tinggi besar Ini, Tok Ong coba berkelit namun gagal Dan ketika sebuah pukulan lagi menyambar kepala kakek itu dan Tok Ong berteriak Tiba-tiba satu di antara enam iblis dunia ini roboh, pecah kepalanya Prak, Togura ngeri Dalam keadaan seperti itu masih saja jago cebu itu dapat membunuh lawan Xiao Jin terbelalak dan kabur dengan cepat, terbang ke tengah pulau Dan ketika nenek naga juga melengking ngeri dan kaget oleh tuasnya Tok Ong Maka Hu Beng Kui menggeram mengejar mereka, mendekat perutnya Heh, kemana kalian lari, iblis-iblis busuk? Mau menyelamatkan diri? Tak besa, aku akan mengantar kalian ke neraka dan berhentilah Xiao Jin pucat Geram dan suara Hu Beng Kui yang dekat di belakangnya membuat setan cebol ini gentar Jago pedang itu hebat bukan main dan mereka ternyata tak boleh merendahkan Meskipun keracunan tetap saja jago pedang itu lihai Dan ketika Hu Beng Kui mengejar dan nenek naga melengking ketakutan Maka dua orang itu sama-sama terbang ke tengah pulau Memanggil si Ong Si Ong, tolong Bantu kami Nenek naga dan Xiao Jin berlomba Mereka berkelebat saling mendahului untuk menghindari lawannya itu Hu Tai Hiap mengeram-geram dan melepas pukulan Sayang kurang bertenaga dan tak sampai Padahal biasanya dalam jarak sepuluh tombak saja dia akan sanggup merobohkan lawan Dan ketika dua orang itu berteriak-teriak dan tiga Bayangan berkelebat dari kiri kanan mendadak Toa Chi dan Ji Moe serta Cem Kong muncul Ada apa? Kenapa? Ah, Hu Beng Kui datang, Cem Kong Bantu dan lindungi kami Mana dia? Di belakang, lihat dan Cem Kong yang mendengar geraman menggetarkan tiba-tiba melihat jago pedang itu Hei serunya Mana Tok Ong? Mampus Xiao Jin berteriak Tok Ong tewas dibunuh olehnya, Cem Kong Lekas panggil si Ong atau kau bantu kami Cem Kong tertegun Berita ini jelas mengejutkan iblis tinggi kurus itu, Cem Kong Terbelalak dan tentu saja marah Dan ketika Hu Beng Kui tiba dan mengeram padanya mendadak iblis ini lenyap berkelebat mempergunakan ilmu hitamnya Hu Tai Hiap, kau manusia jahanam Namun jago pedang itu mendengus Melihat Cem Kong lenyap mempergunakan ilmu hitam mendadak dan membentak Tangan bergerak ke kiri dan bertemulah lengannya dengan segulung asap hitam Dan ketika bunyi menggelegar terdengar di situ dan asap hitam ini terpental tinggi maka Cem Kong berteriak karena dia terbanting Kembali wujudnya seperti biasa dan Hu Beng Kui mengejar Kakek ini menghantam dan ganti Cem Kong menangkis Namun karena pukulan itu adalah pukulan bola sakti dan tangkisannya membalik mengenai diri sendiri Maka iblis ini menjerit ketika terlempar lagi Des Hu Beng Kui nyalang matanya Cem Kong sudah dibuat jatuh bangun Namun To Achi dan Jim Moi menyambar Dua nenek kakak beradik itu berteriak pada si Yau Jin agar mereka kembali mengeroyok jago pedang ini Dan ketika To Achi serta Jim Moi melepas pukulan dari kiri kanan maka Hu Beng Kui tergetar namun dua nenek itu menjelat Heh, ku basmi kalian, manusia-manusia iblis Tak akan kuampuni kalian dan semua akan kuantar ke akhirat Keparat nenek To Achi berjungkir balik Bantu kami, si Yau Jin Panggil si Ong kalau kita berlima tak dapat mengalahkannya Benar Cam Kong berseru, juga menambah Jangan lari dulu, si Yau Jin Bantu kami dan keroyok si buntung ini dan karena hal itu dapat diterima dan si Yau Jin berhenti Maka iblis cebol itu tertegun dan nenek naga juga mengangguk Merasa sependapat dan betapapun jago pedang itu sudah terluka Obat penghancur rusus pasti bekerja dan akan mengganggu dari dalam Terbukti berkali-kali jago cebu itu meringis, tanda menahan sakit dan tentu konsentrasinya buyar Mereka sekarang berlima dan tak usah takut Maka membentak dan menyuruh temannya maju Tiba-tiba nenek ini berkelebat menghantam lawan, disusul oleh yang lain-lain dan si Yau Jin mengikuti Kakek cebol ini bangkit keberaniannya dan menyerang lagi Dan ketika lima orang itu bergerak silih berganti dan serangan demi serangan dilancarkan ke tubuh Lawannya maka Hu Beng Kui menerima beberapa pukulan ataupun hantaman Plak buk-buk Namun semua mental Berkat KHA Ibal Sin Kang dan tubuhnya yang kuat ternyata Hu Beng Kui tak apa-apa Jago pedang itu hanya tergetar dan pukulan lawan justru membalik Terpental oleh KHA Ibal Sin Kang yang dimiliki jago pedang ini Dan ketika lima orang itu berteriak karena semakin kuat mereka menyerang Semakin kuat pula daya tolok yang menghantam tubuh sendiri Maka jago pedang itu bergerak dan keluarlah ilmunya bayangan seribu dewa itu Awas, semua menjauh Cham Kong dan teman-temannya mengerti Mereka hapal dan tahu kedasyatan ilmu luar biasa ini Jing Sian Eng bekerja dan Hu Beng Kui lenyap membagi-bagi pukulan Cham Kong berteriak dan empat temannya mengeluh Untung, tenaga Hu Beng Kui tak sedasyat biasanya karena terganggu oleh rasa sakit di perut Tapi ketika mereka tunggang langgang dan jago pedang itu tetap menguasai keadaan Maka Xiao Jin memutar tubuhnya dan lagi-lagi meninggalkan kawan-kawannya Mundur, kita lari saja Panggil si Ong Cham Kong pucat Kalau Hu Beng Kui masih sehebat ini memang tak ada jalan lain kecuali meminta bantuan si Ong Xiao Jin lari sifat kuping dan mendahului teman lemannya Apa boleh buat dia pun memutar tubuhnya dan berkelebat menjauhi pendekar pedang itu Dan ketika Ato Achi serta yang lain juga berseru keras dan memutar tubuhnya Maka Hu Beng Kui membentak mengejar mereka Keparat, berhenti, manusia-manusia busuk Berhenti kalian Xiao Jin dan lain-lain panik Hu Tai Hiap mengeram dan mengejar mereka, melepas pukulan namun mereka mengelak, semua berteriak-teriak dan larilah mereka ke tengah pulau Dan ketika jago pedang itu mengeram-geram dan mereka berlima memanggil si Ong Maka Xiang Le berkelebat dan muncul di situ Siapa ini? Ada apa? Minggir Xiao Jin berseru Dia Hu Tai Hiap, Xiang Le Panggil dan datangkan gurumu Ah, Hu Tai Hiap? Benar, dan jangan banyak cakap lagi dan Xiao Jin yang membentak menyuruh pemuda Itu Minggir tiba-tiba mendorong dan menyelinap di samping pemuda ini Meneruskan larinya dan berturut-turut empat yang lain berkelebat pula Xiang Le tertegun namun dia tidak pergi Bahkan menunggu dan terbelalaklah dia melihat jago pedang yang kesohor ini Bangcu yang kini melotot matanya dan merah seperti saga Dan ketika Hu Tai Hiap juga tertegun tapi tidak mengenal pemuda itu Tiba-tiba dia membentak dan mengayun lengannya Teringat Togura Enya Kaudes Xiang Le terbanting Pemuda ini berseru keras dan melempar tubuh bergulingan Pukulan Hu Tai Hiap mengenai pundaknya namun Xiang Le dapat bertahan Mengerahkan Sin Kang dan sesungguhnya pukulan Hu Bengkui sudah lemah Dan ketika pemuda itu meloncat Bangun namun Hu Tai Hiap mengejar kelima lawannya Mendadak pemuda ini membentak dan mencegat jago pedang itu Melepas pukulan namun Hu Bengkui menghibas Xiang Le selamanya belum pernah berhadapan dengan jago tua ini Tak mengenal KH Ibal Sin Kangnya dan otomatis berteriak ketika pukulannya membalik Dan ketika pendekar pedang itu menggeram padanya dan terpaksa berhenti Maka pemuda ini dikejar dan menjadi sasaran Bak Big Book mendapat pukulan dan Xiang Le berteriak mengaduh Dalam beberapa gebrakan saja di atunggang langgang Mengerahkan Sin Re Chiangnya namun lawan mendengus Dan ketika jari-jarinya yang mulur bahkan ditangkap dan dicengkeram Tiba-tiba pemuda itu menjerit serasa di jepit baja panas Aduh! Hu Tai Hiap membanting pemuda itu Dalam kemarahan dan kekalapannya jago pedang ini membentak Mengerahkan tenaga dan pemuda itu diangkat lalu dihantamkan ke tanah Tapi, ketika Xiang Le dapat berdiri dan terhuyung meloncat bangun Dan maka jago pedang ini terbelalak juga melihat ada pemuda sehebat itu Setelah Tegura Siapa kau bentaknya? Mana cucu Kutai? Liong dan Soateng? Aduh! Xiang Le masih kesakitan Kau hebat, Hu Tai Hiap Tapi kau tak dapat menolong kedua cucumu Ketarat! Kenapa? Kau tahu di mana mereka? Airh! Sabar, Hu Tai Hiap Jangan menyerang dan Dengarkan, kataku namun Hu Tai Hiap yang Mengeram, melepas pukulannya lagi tiba-tiba Mencengkeram dan melempar pemuda itu Berkelebat dan mengejar lagi si Yao Jin dan keempat kawannya Terhadap Xiang Le Jagot tua ini tak seberapa peduli Dia melihat pemuda itu meskipun hebat Namun sorot matanya lebih baik daripada Tegura atau kelima iblis dunia itu Jadi dia mengejar lagi si Yao Jin dan kawan-kawannya itu Juga Tegura pemuda yang telah meracuni perutnya Namun ketika Xiang Le menghadang dan berkelebat di depannya Mendadak pemuda itu mengganggu lagi dengan pukulan di belakang pundaknya Hu Tai Hiap, tunggu Jangan ke tengah pulau, beres Hu Beng Kui membalik, menampar pemuda itu dan Xiang Le terbanting Menjerit dan berteriak dan terbang Lagilah jago pedang itu mengejar lawan-lawannya Tapi ketika dia tiba di tengah pulau Dan terengah serta memburu napasnya mendadak Berkelebat sesosok bayangan tinggi besar dan tergetarlah pulau oleh tawa yang bergelak Haha, selamat datang, Hu Tai Hiap Tahan pukulan-pukulanmu dan berhenti, des Hu Tai Hiap terguncang, mencelat ke belakang tapi lawan juga terpental Tadi sepasang lengan yang kokoh menahan pukulannya dan jago pedang itu mendelik Mengerahkan Kahi Balsin Kang tapi lawan tiba-tiba lenyap, entah kemana Dan ketika dia terhuyung dan berdiri dengan tegak tau-tau lawannya itu muncul lagi di sebelah kanan Seperti siluman Hebat, kau luar biasa, Hu Tai Hiap Selamat datang di Sam Leong Tu Kau siapa? Hu Beng Kui membentak, Si Ong Benar, aku Si Ong, Hu Tai Hiap Dan kau gagah sekali, ah dan Si Ong yang kagum memandang lawannya tiba-tiba tertawa Hu Tai Hiap, bagus sekali kau memenuhi undanganku Tapi kau tampaknya tak sehat Sakit? Keparat? Tak usah berbah sabasi, Si Ong Aku datang untuk mengambil cucuku Hayoh, mana Tai Leong dan So A Reng? Tunggu Si Ong berseru Aku mengundangmu memang untuk bertempur, orang Si Hu Tapi mana mantumu dan istrinya? Apakah kalian tidak datang bersama? Kau mengundang mantuku pula? Benar, To A Chi dan Ji Moiku suruh memberitahu, Hu Tai Hiap Dan aku mengharap kalian datang bertiga Aku ingin merobohkan kalian Keparat, merobohkan aku saja belum tentu kau bisa, Si Ong Tak usah banyak cakap dan serahkan cucuku dan Hu Tai Hiap yang berkelebat membentak ke depan Tiba-tiba menghantam dan menyerang Si Ong Menggerakkan lengannya dan pukulan KHA Ibal Sin Kang dilepas Angin yang dasyat menduru menyambar kakek ini Tapi begitu Si Ong menangkis dan mengerahkan tenaganya maka jago pedang itu terpental Belar, si jago pedang terkejut Si Ong tiba-tiba lenyap dan berubah wujudnya Membentuk asap putih dan asap ini melayang-layang di udara Dan ketika dia terbelalak dan lawan terbahak tiba-tiba Si Ong muncul lagi dan berseru Heh, hebat kau, Hu Tai Hiap Tentu itu KHA Ibal Sin Kang Tapi kenapa tenagamu hilang di tengah jalan? Kenapa kau mendekat perutmu? Dia keracunan Xiao Jin terkekeh, maju berkelebat Hu Beng Kui ini menelan pil pahit, si Ong Dia menelan obat penghancur rusus Apa si Ong berkerut kening? Obat penghancur rusus? Bukankah itu milik kalian? Benar, dan muridku inilah yang melakukannya, si Ong Orang si Ho itu terlalu bodoh dan akan mati tanpa diserang Keparat si Ong tiba-tiba marah Kau yang melakukannya, anak muda? Togura terkejut Dia mengangguk tapi si Ong tiba-tiba berkelebat, menyambar dan mencengkeram tengkuknya Dan ketika dia menjerit dan mengaduh kesakitan maka si Ong membantinya dan pemuda itu berteriak, terguling-guling Xiao Jin dan empat temannya terkejut Kenapa, si Ong? Kenapa kau menghajar muridku? Terkutuk si Ong memaki Ini merendahkan diriku, Xiao Jin Kemenanganku tak sepenuh hati karena kecurangan ini Siapa suruh muridmu itu meracuni Hu Tehiyap? Siapa suruh aku memperoleh kemenangan dengan kira begini? Xiao Jin tertegun Yang lain juga terkejut dan Hu Beng Kui sendiri tertegun Jago pedang itu memandang Togura dan dilahapnya pemuda Itu dengan pandangan beringas Meta berapi-api dan mau rasanya pemuda itu ditelannya, bulat dan tidak dikunyah lagi Tapi mendengar si Ong bicara tentang kemenangan dan agaknya tanpa diracuni pun tidak akan kalah Maka Hu Beng Kui menggeram dan melotot maju Si Ong bentaknya Jangan sombong dan bicara tak kabur Biarpun aku terluka kau tak dapat mengalahkan aku Heh, majulah, setan busuk Dan boleh mereka mengeroyoku Tidak, si Ong menggeleng Kau harus minum obat dulu, Hu Beng Kui Biarlah pulihkan kekuatanmu dan terima obat ini Si Ong melempar sebotol obat, sungguh-sungguh namun si jago pedang justru terhina Hu Beng Kui terang tak percaya pemberian tulus itu, mementak dan langsung menampar Hancur botol obat yang dilempar ke arahnya Dan ketika si Ong tertegun dan merah mukanya maka Hu Beng Kui menggigil berkata Si Ong, tak perlu menipu aku si tua bangka Belum pernah selamanya iblis-iblis macam kalian melepas budi kepada orang lain Nah, lebih baik kau maju dan mari bertempur Nanti dulu si Ong meloncat, mundur menjauhkan diri Aku menantangmu bukan dalam keadaan, begini, Hu Tai Hiap Aku inginkah sehat dan kalah secara sempurna Kau sebaiknya pulang dulu dan obatilu kamu Apa, pulang? Kau menghina aku? Keparat, pantang pulang bagiku sebelum membasmi kalian, si Ong Dan biar aku mati kalau sudah dikehendaki Mut dan Hu Beng Kui yang marah bukan main tiba-tiba menyambar dan Berkelebat menghantam lawannya ini Tak peduli pada racun di perut dan sebisanya dia menahan Si Ong terkejut mengerutkan kening Tapi melihat datangnya pukulan tiba-tiba kakek ini mengejek dan menangkis Duh, Hu Beng Kui terpental Si Ong sendiri terpental namun sudah menghilang Secepat kilat kakek iblis itu memergunakan hekawi Sudnya dan lenyaplah dia dari hadapan lawan Dan ketika Hu Tai Hiap terguncang dan kaget oleh kesaktian lawan Tiba-tiba Si Ong muncul lagi dan berkata Orang Si Hu, tak perlu bersih keras Kau tak dapat menang dan sebaiknya kembali Pulihkan kesehatanmu atau kau mati di sini Wut Hu Beng Kui menerjang lagi Lebih baik mati di sini daripada pulang Iblis busuk Ku bunuh kau dan jangan banyak bicara lagi Dan si jago pedang yang marah menyerang lawan Lalu bertubi-tubi menampar dan memukul Melepas KHA Ibal Sin Kang dan Si Ong mengelak Kakek tinggi besar ini berlompatan Namun si jago pedang beringas Mendesak dan mempercepat gerakannya Hingga terpaksa ia menangkis Dan ketika dua pukulan beradu Dan Hu Beng Kui terpental Sementara lawan terdorong dan lenyap Entah kemana maka jago pedang itu terbelalak Karena ilmu aneh yang ditunjukkan Si Ong ini lain Daripada yang lain Tak mengenal Hek KW I Sud Dan Si Ong tertawa mengejek Hu Beng Kui mengerahkan Jing Sian Eng Dan tiba-tiba lenyap pulalah jago pedang itu Si Ong terkejut berseru tertahan Dan ketika dia mempergunakan Hek KW I Sud Namun lawan Beterbangan mengelilingi tubuhnya Maka kakek tinggi besar itu berseru keras Memuji kagum Hebat Air Luar biasa Ini tentu Jing Sian Eng Hu Beng Kui malah terkejut Lawan yang dapat berubah menjadi roh halus Dan mampu mengelak atau mengimbangi Jing Sian Eng Hanya baru kali ini dilihat Dia mempercepat gerakannya Namun Si Ong tertiup sebelum disentuh Pukulan atau tamparannya Bahkan mendorong kakek itu semakin jauh Tentu saja tak dapat dipukul Dan ketika Hu Beng Kui terbelalak dan terkejut Bukan main Maka Si Ong terbahak-bahak Di balik ilmunya yang sakti itu Haha, ku perkenalkan padamu Hu Tai Hiap Inilah Hek KW I Sud Hek KW I Sud Lebur bersama iblis Keparat Kau benar-benar iblis Si Ong Pantas kalau begitu Dan Hu Beng Kui yang menggeram menyerang Lawan akhirnya melengking Dan berkelebatan semakin cepat Sudah tak dapat diikuti lagi Dan Si Ong Jin serta kawan-kawannya kabur Terhadap Jing Sian Eng Mereka memang harus mengakui kalah Bayangan seribu dewa itu Akan melenyapkan tubuh si jago pedang Ginkang atau ilmu meringankan tubuh Apapun tak ada yang dapat menandingi di dunia ini Tapi begitu Si Ong mampu mengimbangi Dan Hek KW I Sud yang dipakai Kakek tinggi besar itu sama cepat Dengan Jing Sian Eng Maka Si Ong Jin mendecak Dan kawan-kawannya yang lain juga terkagum-kagum Hebat Ini pertandingan dua jago yang sama lihai Si Ong mengagumkan Namun Hu Tai Hiap juga luar biasa Ya, dan jago pedang itu kuat Benar, Si Ong Jin Seharusnya racun itu bekerja Dan sudah membunuhnya Mungkin dia menahannya Tapi Hu Beng Kui tak akan lama To Achi Kecepatan geraknya pasti berkurang Benar, lihat itu Dan ketika benar saja gerakan Hu Beng Kui Mengendor dan jago pedang itu Menyeringai mendekap perut Maka Jing Sian Eng surut Dan jago tua ini terhuyung-huyung Lemah gerakannya dan Si Ong muncul kembali Kakek tinggi besar itu tertawa bergelak Dan menyuruh lawannya mundur Menyerah atau pulang dulu Tapi ketika Hu Beng Kui Menggeram dan mementak maju Tiba-tiba pukulannya menyambar Dan KHA Ibal Sin Kang dilepas Des! Hu Beng Kui jatuh terbanting Pukulan bola sakti yang biasanya Mementalkan lawan mendadak berubah Si Ong menerimanya dengan tenaga lemas Dan jago pedang itu terkejut Hilang pukulannya Dan otomatis dia tertarik Dan ketika Si Ong mendorong Dan balas memukul pundaknya Tiba-tiba jago pedang ini Mengeluh dan terlempar Haha, lihat, Hu Beng Kui Kau kehilangan tenaga dan lemah Sebaiknya kembali Atau kau menyerah Keparat Menyerah padamu, Si Ong Lebih baik aku mampus dan mati Di sini Wud dan Si jago pedang yang bangkit berdiri dan Menyerang lagi Tiba-tiba membentak Namun mendesis kesakitan Perut didekap Dan saat itu racun bekerja kembali Hu Beng Kui merasa usus kecilnya rantas Mengeluh namun nekat menyerang Dan ketika Si Ong mengelak Dan dia terhuyung Maka Si Ong marah menghantam tengkuknya Roboh namun jago pedang ini Bangkit kembali Menyerang Gagah jago pedang itu Lawan memuji dan terpaksa berkelit Dan ketika KHI Balsin Kang Kembali menyambar Namun pukulan sudah habis Seperti pelita kehabisan minyak Maka kakek tinggi besar itu berkata Baiklah, kau minta mati Hu Beng Kui Jangan salahkan aku Dinerat Kades dan Si Ong Yang mendaratkan pukulan Di dada jago pedang itu Tiba-tiba mengerahkan tenaganya Dan terjengkanglah jago Che Bu itu roboh ke tanah Melontakan darah segar Dan Hu Beng Kui tidak bergerak-gerak lagi Tersungkur, tewas Karena saat itu juga usus Di dalam perutnya hancur Rantas dan putus Akibat racun yang diberikan Tegura Dan begitu jago pedang itu Roboh dan tidak bergerak-gerak lagi Maka Si Ong jin bersorak Sementara empat temannya yang lain juga terkekeh senang Baiklah, kau minta mati Hu Beng Kui Jangan salahkan aku Dinerat Kades Hei hei, kau menang Si Ong, memampus si sombong ini Benar, dan terbalaskan sakit hati ini Si Ong Bagus Namun Si Ong yang berkerut kening Dan tiba-tiba membalik mendadak Mementak lima orang itu Diam katanya Aku tak puas dengan kemenangan ini To Achi Kalian memalukan dan merendahkan aku Muridmu itu jahanam terkutuk Maaf, Si Ong jin menyeringai Muridku salah, Si Ong Tapi betapapun kemenangan telah kau peroleh Dengan kera begini curang kakek itu membentak Bedebah kau, Si Ong jin Kau selalu membela muridmu dan memalukan aku Des dan Si Ong jin yang ditendak Mencelat akhirnya terpekik dan kaget berjungkir balik Mau bicara tapi tak jadi diserukan Si Ong betul-betul marah dan kini kakek itu uring-uringan pada yang lain Dan ketika Ato Achi dan tiga temannya juga didepak dan disuruh pergi Maka Togura mendapat tamparan dan langsung pingsan Pergi kalian Semua pergi Jaga pulau ini dan tunggu Kim Moueng dan marah Serta memandang muridnya kakek itu berkata Siang Le, bawa mayat ini dan kubur di dalam istana hantu Tunjukkan pada dua bocah itu bahwa aku telah mengalahkan Hu Tai Hiap Siang Le tertegun Kau tidak segera pergi? Maaf, Siang Le terkejut Mayat ini memang akan kukubur, suhu Tapi sebaiknya tak usah Memteri tahu dua orang muda itu Mereka hanya akan membenci kita saja Eh, kau membantah? Kalau begitu kau pun pergilah Biar mayat ini kubuang ke laut Des dan Si Ong yang menggerakkan kaki menendang mayat jago pedang itu Tiba-tiba membentak muridnya agar pergi Mayat Hu Beng Kui tercebur di laut dan langsung diterima ombak Dan ketika mayat itu timbul tenggelam dan Siang Le terkejut Maka pemuda ini pucat berkelebat pergi Suhu, kau terlalu Biarlah dosa dan semua perbuatanmu kau tanggung sendiri Si Ong mendelik Dia mau menampar tapi muridnya lenyap di tengah pulau Uring-uringan karena sebenarnya dia tak puas dengan kemenangannya itu Hu Beng Kui kalah karena sebelumnya sudah terluka Maka begitu Menggeram dan memaki muridnya kakek iblis ini pun berkelebat dan lenyap pula meninggalkan tempat itu SF Bagaimana, isteriku? Seriuskah undangan itu? Hektometer, ku rasa serius, suamiku, dan kita harus kesemliongtu Tapi kita selidiki dulu kebenaran dua nenek itu Bisa jadi mereka membohongi kita dan Tai Leong serta Soat Eng tak ada di sana Dua suami istri yang duduk-duduk di sebuah taman luas tampak bercakap-cakap Mereka adalah seorang laki-laki gagah dengan seorang wanita cantik Usianya sekitar empat puluhan tahun dan baik yang pria maupun yang wanita tampak memiliki meta yang sama-sama tajam Yang lelaki rambutnya keemasan sedang yang perempuan masih hitam di sanggul tinggi Gagah dan cantik dan mudah diduga keduanya bukanlah orang-orang sembarangan Dan ketika yang wanita tampak menggeleng dan menutup pembicaraan tiba-tiba yang pria, yang bukan lain pendekar rambut emas adanya, bangkit berdiri Hektometer, apa maksudmu, isteriku? Apa yang kau artikan dengan Soat Eng dan Tai Leong tak ada di Sam Leongtu? Jelas, mereka bisa saja ke tempat lain, suamiku Misalnya saja ke Cebu ke tempat kakeknya Bukankah sudah lama kita tak berpertemu ayah? Dan semalam aku bermimpi, dan aku takut dengan mimpiku itu Eh, mimpi apa? Ayah hanyut di sungai, tenggelam Si pria, pendekar rambut emas tertegun Mimpi macam begitu biasanya diartikan sebagai sebuah bencana Kematian Namun tersenyum dan tertawa kecil tiba-tiba pendekar ini merangkul bahu istrinya Ah, kau seperti anak kemarin sore saja Mimpi begitu bisa saja menjadi kembang tidur, istriku Tak perlu takut kalau bukan firasat murni Tidak Di samping itu aku masih kejatuhan cecak, suamiku Tadi sewaktu mandi seekor cecak menimpa kepalaku Aku takut Aku khawatir Haha, putri si jago pedang hubengkui takut kepada segala macam mimpi dan tanda-tanda kosong? Eh, mana keberanianmu, istiriku? Bangkit dan pandanglah, lihat segala sesuatu tanpa pengaruh mimpi atau halayal Pribadi Ikut aku dan kita ke dalam pendekar rambut emas menarik istrinya Terkejut karena si istri menolak, tak mau ditarik dan tiba-tiba wajah yang cantik itu memerah Dan ketika Kim M.O.U.eng tertegur dan bertanya kenapa istrinya seperti itu tiba-tiba istrinya ini menangis Suamiku, aku betul-betul takut, khawatir Semalam rasanya ayah menemui aku dan minta sesuatu yang aneh Apa yang diminta perutku, kandunganku? Heh pendekar rambut emas terkejut Perutmu Kandunganmu Apa maksudmu, istiriku? Bagaimana kau buat aku bingung begini? Entahlah, aku juga tak mengerti suamiku Tapi seminggu ini aku, aku terlambat Terlambat apa? Apa maksudmu? Suat Lian, wanita cantik ini tiba-tiba merah mukanya Ditanya dan ditatap suaminya seperti itu mendadak wanita ini semburat Perasaan malu dan jengah tiba-tiba timbul Seng suami tak dibalas dan tiba-tiba dia menubruk, terisak dan menangis di situ Dan ketika suaminya tertegur dan mengusap-usap rambutnya maka wanita ini terbata bicara Kepala disembunyikan di dada Seng suami Aku, aku rasa hamil lagi, Kim Kho Kita akan punya anak Apa? Benar Aku, aku hamil muda, suamiku Dan seminggu ini aku tak seperti biasanya Ha ha Kim MOUeng tiba-tiba malah tertawa bergelak Kalau begitu kebetulan, istriku Tambah anak, tambah rejeki Huseng istri menarik tubuhnya Kau tak malu, suamiku? Kau tak mencela kejadian ini? Eh, kenapa mencela? Untuk apa malu? Ah, aku hampir empat puluh tahun, suamiku Dan anak kita Soat Eng sudah besar Apa kata anak-anak kalau aku hamil lagi? Ha ha, itu urusan kita, istriku Soat Eng maupun Tai Leong tak akan menyalahkan kita Malah kebetulan, Soat Eng ingin punya adik Apa? Benar, putri kita itu merindukan seorang adik, istriku Dia menginginkan adik laki-laki Dan kebetulan sekali kau hamil dan pendekar rambut emas yang memeluk serta menciumi istrinya tiba-tiba terbahak dan tampak gembira bukan main, tidak mencela malah memuji Soat Lian tertegun namun mengeluh, akhirnya membiarkan suami menciumi dan wanita itu pun bahagia Tapi teringat mimpinya tadi dan betapa ayahnya minta sesuatu yang aneh mendadak Dia mendorong suaminya berkata perlahan Nanti dulu, tunggu dan merah memandang suaminya itu wanita cantik ini mengingatkan Ingat, aku masih terpengaruh mimpiku, suamiku Aku agak terganggu oleh bayangan ayah Hektometer Kim Emu Eng menarik napas, mencium kening istrinya Kalau begitu apa? Yang kau maui, istiriku? Apakah perlu kita kecebu? Benar, aku ingin menengok ayah, suamiku Dua tahun ini kita tak berkunjung Baiklah, aku setuju Tapi berita ini ingin kurayakan Kau mau apa? Haha, memanggang kelinci utuh, istriku Memasaknya di depanmu seperti dulu kita berbulan madu Ih dan seng istri yang melirik genit tiba-tiba disambar dan dipeluk suaminya Terbahak dan untuk sejenak masalah mimpi itu dapat dilupakan Suat lian terlena dan mabok dalam pelukan suaminya Begitulah mereka selama ini, saling mencinta dan masih tetap mencinta Dan ketika Kim Emu Eng membawa istrinya ke kamar dan disitu pendekar ini menumpahkan segala rindu dan cintanya Maka seng istri terlena dan bahagia dalam pelukan suami Telah mendapatkan janji bahwa besok mereka kecebu Hari itu suaminya ingin bersenang-senang dulu menyambut berita kehamilan ini Memanggang kelinci utuh dan kegembiraan mereka bangkit lagi seperti dua puluhan tahun yang lalu Yakni ketika mereka berbulan madu dan menikmati kelinci panggang di hutan Asik dan berdua dan tak ada orang yang mengganggu Dan ketika sehari itu pendekar rambut emas memanja istrinya dan suat lian termina bobok Maka malamnya mereka bercumbu dan bercinta lagi Ih, seperti anak muda saja, seng istri mengomel, tertawa Bukankah siang tadi cukup, suamiku? Masa minta tambah? Ah, aku lagi bahagia mendengar kehamilanmu, istriku Entahlah kenapa aku begini bergairah Kim Emo Ueng tertawa Merangkul istrinya itu dan untuk kedua kali mengajak bercinta Kiranya pendekar ini lagi indan sedang hangat-hangatnya Didorong kegembiraan dan kebahagiaannya mendengar berita istrinya itu Dan ketika semalam mereka memuaskan diri dan keesokannya mandi dengan segar Maka suami istri itu berangkat ke selatan, kecebu Kami hendak ke selatan, jaga baik-baik tempat ini Pendekar rambut emas itu meninggalkan pesan Bangsa tartar memauk sudah biasa ditinggalkan pemimpinnya itu Yang diwakili mengangkuk dan berkelebatlah suami istri itu meninggalkan padang rumput Dan ketika mereka bergerak dan melakukan perjalanan panjang Maka suat lian teringat masa-masa manis mereka Sering berhenti di satu dua tempat dan seng suami mengikuti Urusan Tai Leong maupun soat yang tak begitu mengkhawatirkan mereka Anak-anak itu sudah dapat menjaga diri sendiri dan kepandaian mereka lebih dari cukup Dan ketika hari ketiga mereka baru tiba di cebu mendadak Mereka dibuat terkejut oleh lolong waklu yang datang-datang langsung menjerit Aduh, celaka, Kim Tai Hiap, celaka Aku ditipu Eh, ada apa? Celaka, aku, ah, aku tertipu Hujin, nyonya Seseorang datang ke sini dan menipu aku Ayahmu tentu marah-marah dan Waklu yang terseduh menjatuhkan diri berlutut lalu mengguguk dan meratap di bawah kaki suat lian Tadi melolong kepada pendekar rambut emas tapi sekarang menangis di depan suat lian Tentu saja suami istri itu heran dan tertegun Suat lian tak melihat bayangan ayahnya di situ dan wanita ini berdebar Memberi isyarat pada suaminya dan pendekar rambut emas tiba-tiba berkelebat Masuk dan menyelidiki isi rumah Tapi ketika pendekar itu tak melihat hubengkui dan mertuanya entah kemana maka dia menggeleng dan kembali lagi ke situ Gau, ayah mertua, tak ada Rumah ini sepi Suat lian memandang Waklu, membangunkannya Kemana ayah? Tak ada di rumah? Tidak, dan, ah, celaka, Hujin Justru karena ayahmu tak ada maka seorang pemuda menipu aku Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa tertipu? Aku, aku Kita masuk ke dalam Kim Emo Ueng tiba-tiba berkata Menarik lengan Wak itu Kau ceritakan kepada kami di dalam saja, Waklu Jangan menangis di sini Menarik perhatian orang dan menyambar Wak itu Masuk ke dalam Segera Suat lian mengikuti, berkelebat dan suami istri gagah itu telah memasuki tempat tinggal hubengkui Suat lian melihat rumah ini masih bersih dan terawat Tanda Wak itu menjaga tempat tinggal ayahnya dengan baik Dan ketika mereka duduk dan Suaminya menyuruh Wak itu bercerita maka Wak ini memukul-mukul kepalanya sendiri Aku bodoh, aku menyesal Ah, aku takut kemarahan ayahmu, Hujin Aku takut dibunuh Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis melulu? Sudahlah, tahan kesedihanmu, Waklu Ceritakan yang baik dan hapus air matamu Tidak, aku, Ah dan Wak ini yang menangis lagi tiba-tiba menggerung dan memukul-mukuli kepalanya Pucat dan gemetar dan akhirnya pendekar rambut emas menenangkan wanita tua ini Dengan tepukan halus di punggung pendekar rambut emas itu menghibur Waklu, berkata bahwa dia dapat menolong dari kemarahan ayah mertuanya Dan ketika wanita itu bersinar-sinar dan menggigil memandang pendekar rambut emas maka dengan penuh harap dia gemetar bertanya, Tai Hiap betul-betul dapat menolongku? Tai Hiap dapat melindungi aku dari kemarahan loya, majikan tua? Tentu, dan ada istriku di sini, Wak Tak perlu kau khawatir karena kesalahanmu tentu tidak disengaja Benar, memang tak ku sengaja, Tai Hiap Dan pemuda itu, ah di alihai namun jahat Siapa dia? Suat Lian bertanya Kenapakah selalu menyebut-nyebut pemuda ini? Lekaslah bercerita, Waklu Dan katakan kemana ayah pergi? Hu Tai Hiap kesam leong tu Apa? Benar, loya kesam leong tu Hu Jin Entah ada apa dan aku sudah menasihatinya untuk ke tempat kalian dulu Apakah tidak kesana? Tidak, kalau kesana tentu kami tak akan ke Sini Hektometer Apa yang terjadi Kim M.O.U. Eng mengambil alih percakapan Kenapa belum kau ceritakan kepada kami kejadian di sini, Waklu? Apa yang menyebabkan kau menangis dan tampat ketakutan? Waklu itu tiba-tiba menangis lagi Cermin naga, Tai Hiap Masalah cermin naga Cermin naga pendekar rambut emas terkejut Ada apa dengan cermin itu? Hilang, dicuri pemuda jahat itu Apa? Hilang dicuri orang? Benar, hilang di bawah pemuda itu, Tai Hiap Dan aku tertipu dan Waklu yang lagi-lagi menangis sampai mengguguk Akhirnya membuat pendekar rambut emas tertegun dan istrinya bangkit berdiri Kaget oleh berita ini dan Suat Lian menggigil Berita itu hebat Hilangnya cermin naga berarti bahaya Dan ketika wanita itu mendorong dan mengangkat bangun wanita ini Segera Suat Lian bertanya, menggigil Waklu, bagaimana terjadinya? Kapan dan siapa pemuda itu? Inilah celakanya, wanita itu terseduh-seduh Aku tak tahu dan tak mengenal pemuda itu, Hujin Dia bangsat keparat yang menipu aku Jahanam pemuda itu, terkutuk di adan wanita ini yang menangis tak dapat menahan Marahnya tiba-tiba menubruk dan memeluk kaki Suat Lian Minta agar wanita itu melindunginya dari kemarahan Hotai Hiap Kelengahannya tak dapat menjaga rumah dianggapnya dosa tak berampun Apalagi menyangkut cermin naga, benda yang dulu menghebohkan dunia itu Dan ketika Suat Lian tertegun dan bercat memandang wanita ini Maka pendekar rambut emas menarik nafas dan mengangkat bangun wanita itu Waklu, kau tak perlu menyesali diri berlebih-lebihan Kau ceritakanlah siapa pemuda itu dan biar kami cari Asal kau dapat memberikan ciri-cirinya tentu kami akan dapat menangkapnya Bangunlah, dan jangan takut Tai Hiap mau menangkap pemuda itu? Kalau kau memberikan data selengkapnya, Waklu Bangun dan ceritakanlah kepada kami Dia pemuda tinggi besar, kulitnya kehitaman Wak ini mengingat-ingat Bangkit berdiri dengan tinju terkepal Dan dia menipuku habis-habisan, Tai Hiap Ah, terkutuk pemuda itu Hektometer, tak perlu memaki Kami dapat mencarinya asal kau memberi keterangan, Waklu Coba ceritakan dan tahan emosimu Waklu lalu menceritakan Dia bercerita bahwa tiga hari yang lalu datang seorang pemuda, gagah dan tampan dan sikapnya simpatik Pemuda ini katanya diutus Hu Tai Hiap untuk mengambil sesuatu, minta agar Wak itu mengambilkannya Dan karena Hu Tai Hiap adalah bengcu dan seringkali murid-murid Ketua partai datang dan diutus menemui jago pedang ini Maka Waklu tak curiga Apalagi pemuda itu datang dengan maksud baik bak Sikapnya ramah, dan wajahnya meskipun kehitaman namun gagah Wak ini tak curiga dan bertanya barang apa yang diminta pemuda itu Dan ketika pemuda itu berkata bahwa yang diminta Hu Tai Hiap ada ah sebungkus-bungkusan yang ditaruh di kamar Maka Wak ini agak terkejut meskipun heran Bungkusan apa? Entahlah aku diminta menemuimu, Waklu Dan ini surat pengantar Hu Tai Hiap Pemuda itu menunjukkan surat pengantar yang di bawah Terdapat tulisan Hu Tai Hiap dan di bawah terdapat pula cap dari seorang bengcu Jadi Wak itu percaya dan mengantar pemuda ini ke kamar si jago pedang Dia mempersilahkan Pemuda itu memasuki kamar, bersamanya, tentu saja berhati-hati dan agak bergebar Maklumlah, tak biasa dia memasuki kamar jago pedang itu dengan seorang asing Dan ketika Wak itu mencari-cari bungkusan namun tak menemukannya Maka pemuda itu memandang ke atas, ke langit-langit kamar Barangkali di situ, Waklu Dapatkah kau memeriksanya? Ah tempat itu tinggi, anak muda Aku orang tua jelas tak mungkin dapat memanjatnya Kalau begitu biarkan aku memeriksa Dan si pemuda yang sudah meloncat dan melayang naik tiba-tiba memeriksa langit-langit ruangan Benar saja menemukan sesuatu dan pemuda itu berseru girang Dia berjungkir balik dan meloncat turun Dan ketika di tangannya terdapat sebuah bungkusan di mana cepat dia Membuka maka Waklu terkejut melihat sepasang benda berkilau di tangan pemuda itu Haha, cermin naga pemuda itu berseru Terima kasih, aku berhasil, nenek bodoh Dan sekarang kau boleh pergi Des Waklu ditendang, mencelat dan terlempar dan Wak itu kaget Dia terpekik mendengar bahwa benda di tangan pemuda itu adalah cermin naga Benda yang amat dikeramatkan majikannya Dan ketika dia mencelat dan terguling-guling di tendang pemuda itu Maka pemuda ini berkelebat dan keluar dengan tawa yang aneh Luar biasa girang Haha, aku akan menjadi jagoan, suhu Aku akan sejajar dengan pendekar rambut emas atau si ong Waklu memaki-maki Wanita ini bangkit dan berlari tergesa-gesa Mengejar pemuda itu Tapi ketika dia tiba di luar dan pemuda itu berkelebat Tiba-tiba pemuda ini lenyap dan tertawa-tawa di kejauhan sana Entah di mana Begitulah, aku menangis berhari-hari Tai hiap Dan aku takut kemarahan loya Hektometer, memang benar Pendekar rambut emas mengangguk Tapi kesalahanmu tak mutlak Waklu Dan aku tentu akan membantumu Sekarang, kemanakah pemuda itu pergi? Aku tak tahu Tai hiap Tapi dia ke timur Hektometer Sam Leong Chu Seng pendekar menoleh Memandang istrinya Bagaimana pendapatmu, istiriku? Mungkin, suat lian menggigil Merah padam Barangkali pemuda jahat itu kesana Suamiku Tapi kenapa dia harus kesana? Apakah dia tahu akan Sam Leong Chu? Entahlah, aku hanya merabah-rabah Tapi betapapun kita harus mencari pemuda itu Benar, dan aku akan membekuknya Kita hajar pemuda itu dan harus dikembalikannya cermin naga Hujin mau pergi Waklu tiba-tiba meratap Bagaimana kalau aku ikut? Apa suat lian mengerutkan kening? Ikut Untuk apa? Aku, aku takut Hujin Takut ayahmu marah kalau kau tak ada di sini Tentu Hu Tai Hiya akan menghajarku dan membunuhku Tidak, wanita ini berkata Ayah tak akan membunuhmu, Waklu Aku akan memberi sepucuk surat sebagai pelindung Benar, Kim Emo Ueng tiba-tiba teringat Dan tunjukkan padaku surat dari pemuda itu, Waklu Barangkali kami akan bisa mendapat petunjuk dari sini Wak itu tertegun Sekejap dia membelalakan matu namun mengangguk Cepat merogoh dan mengambil sepucuk surat dari si pemuda Dan begitu menyerahkannya dan dibaca pendekar rambut emas Tiba-tiba pendekar ini bersinar-sinar dan ganti menyerahkannya kepada istrinya Mirip, tapi palsu Bagaimana keteranganmu, lian boy? Hektometer, suat lian membaca, mengamati Surat ini bukan tulisan ayah, suamiku Dan pemuda itu ketahuan belangnya Huruf Snya tak seperti ayah Terlalu kokoh dan kaku Benar, tapi selintas kemiripannya tak ada beda, istriku Dan cap itu pun asli Ya, cap ini asli Apa yang terjadi suat lian bersinar-sinar Mengepal tinju karena cap di surat itu asli Dia jadi bingung dan khawatir Tak biasa ayahnya itu memberikan cap pada sembarang orang Dan ketika pertanyaan itu tak dapat dijawab karena mereka memang tak tahu apa yang terjadi Maka pendekar rambut emas mengajak istrinya berangkat Nanti dulu uak lu tergesa-gesa Kau belum memberikan suratmu, hujin Bisa celaka aku nanti Suat lian teringat Cepat dia menyambar kertas dan suaminya pun sudah menyodorkan pena Sebatang pit hitam dan wanita itu pun sudah mencorat-corat di atas kertas ini Dan ketika selesai dan menyodorkannya kepada wanita tua ini Suat lian berkata Nah, ini dapat melindungimu dari kemarahan ayah, uak lu Simpan dan jaga baik-baik Dan jiwi, kalian berdua, tetap berangkat? Tentu, kami akan mencari ayah, uak lu Juga pemuda siluman itu Ah, hati-hati di jalan, hujin Semalam aku mimpi tak baik Kalian, ah, kalian dan loya Ada apa dengan loya? Banjir Semalam aku mimpi banjir, hujin Loya hanyut dan tenggelam Slap Suat lian terkesiap Tiba-tiba dia menoleh dan memandang suaminya Muka berubah dan Kim MOUeng pun tertegun Mimpi yang dialami uak lu hampir mirip dengan mimpi istrinya Yang selama ini sudah membuat gundah Dan ketika istrinya menjublak dan muka yang cantik itu merah mau menangis Tiba-tiba pendekar rambut emas merangkul pundak istrinya Sudahlah, mimpi hanya kembang tidur Kita berangkat dan jangan hiraukan uak lu dan berkelebat meninggalkan uak itu Pendekar rambut emas mengajak istrinya pergi, lenyap dan terbang meninggalkan cebu dan wanita tua itu melongo Untak kesekian kalinya dia dibuat kagum oleh suami istri yang hebat ini Tadi datang seperti siluman dan sekarang pun seperti siluman Tapi begitu sadar dan menjeret tertahan tiba-tiba uak ini mengejar Tai hiap, hujin, hati-hati Awas di perjalanan Kim Emo Ueng tersenyum Dari jauh dia mengucap terima kasih dan menyuruh uak itu menjaga rumah baik-baik Dia hendak pergi dan biarlah uak itu menunggu majikannya Dan ketika pendekar rambut emas terbang dan meninggalkan rumah mertuanya Maka di sepanjang jalan istrinya menangis Eh, pendekar rambut emas menegur Ada apa kau ini, istiriku? Kenapa menangis dan mengeluarkan air matu melulu? Aku, aku khawatir akan ayah, suamiku Aku takut oleh mimpi uak lu dan mimpiku sendiri Ah, mimpi tak dapat dipercaya, istriku Kadang-kadang cocok tapi kebanyakan tidak Seharusnya kau tak terpengaruh mimpi dan bersikap wajar Amin Terima kasih.